Dari Sabang sampai Merauke, ada semangat awali pagi. Agustus 1990, perusahaan konsumer Indo Pangan Sejahtera didirikan oleh Konglomerat Sudono Salim. Empat tahun berselang di tahun 1994, Indo Pangan berubah nama menjadi Indo Food Sukses Makmur yang kelak menjadi pilar utama bisnis grup salim. Bertumbuh cepat, pada tahun 1994, Indo Food melakukan langkah penting, melangsungkan penawaran umum perdana atau IPO saham di Bursa Efek Indonesia. Indo Food Sukses Makmur memperoleh dana 130 miliar rupiah melalui IPO saham. Setelah listing di BEI, Indo Food semakin mengembangkan sayap bisnis konsumernya dengan menjalankan usaha dari hulu hingga hilir. Indo Food mengintegrasikan bisnisnya dengan perusahaan penggilingan gandum raksasa Bogasari pada tahun 1994. Tak berhenti di situ, pada tahun 1997, Indo Food mengakuisisi perusahaan perkebunan, agribisnis, dan distribusi, kemudian mengakuisisi perusahaan pelayaran pada tahun 2005. Semenjak berdiri, Indo Food berhasil membangun berbagai merek dengan skala global. Salah satu bisnis terbesar dan tersukses Indo Food adalah divisi mie instan. Bisnis mie instan Indo Food bahkan menjelma menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pada tahun 2018, penjualan divisi mie instan Indo Food mencapai lebih dari 25 triliun rupiah dan terus bertumbuh setiap tahunnya. Kontribusi pendapatan dari bisnis mie instan juga salah satu yang terbesar, mencapai 34 persen dari total pendapatan Indo Food tahun 2018. Indo Food merupakan saksi berkembangnya industri konsumer Indonesia. Pertumbuhan kinerja keuangan Indo Food juga seperti menjadi cermin, terus meningkatnya daya beli masyarakat dari masa ke masa.